Pernah kepikiran nggak sih tentang Dragonator? Tombak raksasa yang bener-bener kuat bisa ngelukain Elder Dragon, bahkan Fatalish. Ya, terbuat dari apa? Siapa yang ngebikin? Yuk kita bahas kali ini. Oke teman-teman semua, welcome back to podcast, podcastnya pemain Monster Hunter yang sering ngekar. Di podcast yang sebelumnya lupa nggak sih gitu-gituannya ya? Nggak tahu ya penting atau nggak. Oke, Dragonator, senjata harapan terakhir yang apa ya, di setiap perburuan itu selalu... Biasanya kalau ngelawan Elder Dragon dan terutama dia tuh berukurannya tuh teramat sangat gede. Bentukannya selalu kayak tombak, runcing, atau ada gerigi-geriginya, atau bentukannya kayak bor, macam-macam jenis gitu. Dan dipasangnya di berbagai platform. Sudah pasti biasanya di quest-quest yang panjang dan tempatnya agak luas, siege mode. Dipasang dalam tembok pertahanan, kadang juga ada di kapal atau... Ya khususnya dragon ship ya kalau di kapal ya. Selain dari itu, dia itu biasanya terbukti manjur buat ngabisin HP dari monster yang kita lawan sampai di fase-fase tertentu. Atau mungkin dari persenan tertentu gitu. Oke, sambil cek contekan, biar nanti nggak salah. Oke, pertama secara fisik ya. Kalau kita lihat dari gambar-gambarnya, baik yang monster hunter yang lama sampai yang sekarang. Selalu dari bentukannya tuh kayak bentukan logam padat ya. Ditaruh di dalam sebuah selongsong. Biasanya tuh bentukannya lingkaran. Terus kemudian dia... Ada bentukan arrowhead dengan 4 biji gitu. Jadi bentukannya kalau di depan tuh kayak plus gitu. Runcing dengan berbagai macam rigi-rigi. Ditembakin dengan amat sangat kuat. Meluncur. Dan biasanya tuh jumlahnya tuh dikit. Kayak misalnya cuma satu. Atau misalnya dia tuh ada dua tapi sekali jeder gitu. Sekali keluar gitu. Dan biasanya cukup ngabisin banyak banget HP dari monsternya. Dan itu selalu ada di fase bagian terakhir. Misalnya di... Misalnya waktu ngelawan Laoshan Lung. Dragonator itu ada di tembok yang paling terakhir kan. Di situ di setinggi-tinggi itu badannya. Dia bisa dikeluar dari temboknya. Kemudian kalau misalnya... Di monster hunterai Sunbreak agak beda tuh. Dia di dragon ship dari admiralnya tuh kapal gede. Yang ada roda-roda pemuternya juga. Keluar dari bawah kayak kapalnya si ini tuh. Kayak Frankie yang ngoperasiin. Terus nanti keluar tombaknya ditembakin. Begitu nancep ada ledakan. Dar-dar-dar-dar-dar-dar. Monsternya KO. Kemudian ada lagi contohnya kayak kita ngelawan Fatalis. Dia taruhnya tuh di platform di bawah gerbang. Jadi begitu Fatalis mendekat langsung keluar dua tombaknya gitu. Ceker. Kalau misalnya yang sebelum fase terakhir itu. Contohnya kayak kita ngelawan Jenmohran. Di Jenmohran itu kita ada di dragon ship tuh. Nah Dragonator ditaruh di bagian depan. Jadi di posisi tertentu waktu Jenmohran yang lagi ada di depan. Nanti kita dia ngeluarin Dragonatornya tuh. Dari apa ke arah depan kapalnya. Nah pertanyaannya adalah. Sebenarnya gimana sih mekanisme Dragonator. Itu dulu yang pertama. Kemudian nanti baru kita bisa perkirakan bahan bakunya. Secara logis ya. Jadi ini aku gak tau ada sumber catatannya di buku Monster Hunter atau di Monster Hunter fandom dan lain-lain. Tapi kalau kita logikakan. Mungkin. Mungkin. Ini adalah logam atau tempered steel yang amat sangat padat. Amat sangat padat ya. Bener-bener padat. Kemudian ya karena dia tempered. Berarti kan ditempa bener-beneran tuh sama blacksmith yang di area volcano. Kayaknya. Makanya dia kuat. Tapi. Kenapa cuma bisa dipakai sekali. Atau dia per cooldown gak tau mungkin 10 menit 15 menit gitu. Dan itu harus bener-bener diperhitungkan biar kena. Kayaknya itu pertama karena bobotnya yang gede. Artinya. Mekanisme peluncurannya itu juga gak simple. Dan bisa jadi mungkin merusak vessel atau platformnya sendiri. Ya kan. Karena rata-rata tempatnya juga kan kayak tempat yang hancur. Kayak misalnya di area fatalis kan. Di castle straight itu. Dragonatornya itu bisa reload sendiri. Tapi lama gitu. Karena dia kan area tertinggal. Oke. Sebelum masuk ke mekanismenya. Kalau tadi kan dari bahan baku kita pikir mungkin itu sejenis tempered steel ya. Yang gede gitu. Tapi juga kalau di satu sisi kita pikir. Kalau itu logam biasa. Kayaknya gak mungkin sedikit jumlahnya. Sementara dunia kan begitu liar. Kayaknya belum terlalu kehabisan material lah. Buat ngapa-ngapain gitu. Buat bikin-bikin benda segede itu. Tapi entah kenapa selalu dikit jumlahnya. Gak kayak ada di segala tempat. Gak bisa disepam makanya. Di kapal tuh gak ada 20 biji dragonator. Atau di kastil tuh mungkin dindingnya dragonator semua. Dan walaupun ada kastil yang punya dragonator. Tapi tetap bisa tembus. Jadi kupikir. Jangan-jangan dia tidak hanya bahan baku alami. Jangan-jangan itu terbuat dari monster. Teman-teman sekalian. Bisa jadi kan. Kalau itu sekadar besi mah. Berarti semua orang bisa ngumpulin. Mungkin biji besi dicampur apa. Mungkin makalite ore atau apa. Mungkin sejenis benda logam-logam terkuat dari monster hunter kan. Kalau misalnya dia ternyata itu logam terus ditambah dengan bagian tubuh monster. Itu akan jauh-jauh lebih menarik. Entah mungkin dia itu tulang aslinya. Kemudian dilapisin oleh logam yang dilelehin disitu. Atau mungkin. Maybe ya. Maybe. Itu tuh mungkin kushaladaora. Kushaladaora kan logam ya bodinya. Kushaladaora digimanain pokoknya kulitnya. Kemudian diubah jadi dragonator. Soalnya itu mungkin kan. Karena tower itu terbuat dari kushaladaora teman-teman. The real tumbal proyek. Bisa jadi teknologi dragonator ini merupakan peninggalan peradaban kuno itu. Dan mungkin gak bisa dibikin lagi. Karena susahnya ngeburu kushaladaora. Mereka ngambil dari sisa-sisa bahannya tuh scrap metal semuanya dikumpulin. Nah ini jadinya nih gitu. Maybe ya bisa jadi kayak begitu. Atau mungkin ya dengan cara lain. Soalnya dia kan kelihatannya dipirit gitu penggunaannya. Kemudian dugaan mekanismenya. Ada dua sih kalau kita pikir. Gimana cara menggerakkan logam yang kuat gitu. Pertama tadi aku mikirnya mungkin. Dia itu pakai letupan kayak konsep letupan senapan gitu. Jadi ada kayak misalnya dragonator itu pelurunya gitu. Ammonya. Kemudian diledakin dari apa. Ada sparks yang itu memicu. Dia gerakan cepat. Mendorong keluar dari muzzlenya. Menusuk monsternya gitu. Tapi dikunci itu jadi gak lepas. Atau bisa jadi begini. Karena setiap kali kita putar tuas dragonator itu gak ada kayak asap-asap gitu. Hasil ledakannya. Cuma ada satu nih kemungkinannya. Mungkin itu pressurized air atau compressed air. Jadi konsepnya itu udara yang benar-benar dimampet gitu. Begitu kita buka katupnya. Terus seluruh udara itu keluar semua nyembur. Langsung jeger. Ngedorong bobot segede apapun bisa kedorong itu. Makanya lebih wajar kalau dia itu butuh di recharge kan. Abis-abis menusuk. Putar-putar balik. Lagi masuk ke dalam. Nanti dia di charge lagi gitu. Ngumpulin udara lagi. Dipompa. Mungkin ada semacam mekanisme kompresornya. Disimpen. Dilepasin. Keluarin lagi gitu. Nah. Tapi kalau di beberapa tempat. Misalnya kayak di kapal Admiral yang di Sunbreak. Itu kan dia dragonatornya dilepasin tuh ya. Dan dia bisa semacam artileri weapon gitu. Dia dari jauh. Kayak yang di fase keberapa. Lawan guys Magom kan diluncurin. Kemudian tiba-tiba mendarat dan bomnya meletus tuh. Jadi bisa jadi itu mungkin pakai mekanisme lain. Karena dia dilepaskan. Atau mungkin juga tetap pakai kompres air. Karena kan dia ada hulu ledak ya disitu. Kalau dia diledakin pakai sistem senapan. Meledak di kapal dong nanti. Jadi kena ke bodi guys Magomnya. Terus ujungnya ada ledakan. Nah itu salah satu kemajuan juga tuh. Dari selama ini yang cuma tombak-tombakan aja gitu. Menurutku juga begini. Kenapa dragonator itu. Meskipun butuhannya logam. Tapi dia manjur. Yaitu tadi mendukung teori dia itu terbuat dari parts monster. Sama kayak senjata yang kita pakai nih. Buat mukulin elder dragon. Kok manjur. Berarti itu kan bahannya dari elder dragon juga. Atau dari monster tertentu kan. Jadi dia punya atribut khusus. Yang memang kalau sama monster tuh. Dia natural aja bisa ngelukain. Menurutku sih gitu ya. Sampai fatalis aja kan bisa kena. Berarti ini memang. Enggak main-main. Bahan bakunya gitu. Dan dibangunnya enggak dengan waktu sebentar. Makanya bisa cuma dikit. Nah. Menurutku juga. Selain itu memang karena gini ya. Kan peradaban kuno itu. Image-nya gila-gila ya mereka ya. Maksudnya itu mereka tuh begitu advance. Sehingga banyak teknologi maju. Buat pertahanan. Dan mereka sampai bisa. Ngebikin tower. Equal dragon weapon. Yang begitu-begitu. Kayaknya dragonator memang salah satu. Apa ya. Warisan dari. Zaman dulu gitu. Dari sejak peradaban kuno. Yang memang sampai sekarang itu. Dipakai orang semua. Gitu. Nah. Gimana teman-teman. Menurut kalian. Dikit aja sih. Sebenarnya kali ini. Enggak begitu banyak. Karena kadang-kadang kita suka nanyain tuh. Di live chat lagi main. Bang. Menurut lu dragonator itu dari apa sih bikinnya bang? Atau itu jangan-jangan peninggalan zaman dulu ya? Gitu. Atau gimana sih cara kerjanya? Gitu. At least segitulah ya. Apa kesimpulannya. Dia dari gabungan logam dan parts monster tertentu. Kemudian mekanismenya adalah pakai compress atau pressurized air. Kemudian dia merupakan konsep teknologi yang ditinggalkan dari peradaban kuno. Oh iya satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Buat di kapal. Dia itu kan gak bisa dipasang di semarang kapal. Dia hanya bisa dipasang di dragon ship teman-teman. Dragon ship itu adalah kapal besar biasanya berukuran khusus. Dibuat untuk emang dipasangin dragonator. Karena dia itu jauh lebih kuat ketika dihantam monster. Dan bisa menahan begitu kuatnya recoil dari dragonator. Nah kalau kalian lihat kan waktu di kapal kita ngelawan Daren Mohran atau Jen Mohran. Itu kan dia ada tulang-tulangan tuh sebagai penutupnya. Jadi struktur kapalnya gitu. Menurutku itu salah satu yang ngebuktiin juga. Kalau buat ngalahin monster emang pake monster gitu. Pake parts dari monsternya. Dia kuat menahan recoil segitu gede. Karena kalau enggak cuma kayu-kayu doang menurutku hancur itu mah. Lain ceritanya kalau dengan bangunan kan. Karena mereka bisa tanam itu sekuat mungkin. Atau mungkin di dalam setiap bangunan kastil yang ada dragonator. Jangan-jangan ada tulang monster di dalamnya tuh. Lama-lama kayak Attack on Titan. Yaudah kalau gitu sampai disini dulu. Thank you yang udah nonton. Tulis pendapat kalian di bawah gimana mengenai dragonator itu. Apakah kalian juga udah kepikiran sejak lama. Atau ada ide lain yang lebih liar lagi. Atau lebih logis lagi dari ini. Thank you teman-teman. Yang belum subscribe jangan lupa segera subscribe. Yang belum member segera member. Sampai jumpa di video dan live yang berikutnya. Dan podcast yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.